Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali dengan channel Kak Adian nah ini saya akan memberikan video tentang tutorial untuk di HP kan biar ada kursornya putih-putih itu seperti ini kursor putih di HP ya jadi nanti kalau kalian jadi youtuber jadi ada kursornya akan enak dan lanjut ke video aja langsung jangan basa-basi kita pertama buka di pengaturan ini saya menggunakan HP Xiaomi ya nanti saya akan kasih tahu di HP HP lain juga caranya hampir sama kita kita buka di setelan tambahan opsi pengembang ya Nah di opsi pengembang kita pilih cari-cari-cari-cari ketukan tampilkan ketukan ini otomatis akan muncul ikon-ikon putih ini ketukan ya kayak kursor gitu itu kan untuk youtuber yang ngasih tahu untuk apa kan ini caranya tadi di fungsi ketukan ya kita ulangi lagi ya ini udah pokoknya udah berhasil udah ada kursornya kan bisa dilihatkan kita kembali lagi kita coba ulangi di setelan tambahan buka pengaturan atau setelan terus kita pilih kita pilih setelan tambahan terus kita klik opsi pengembang setelah opsi pengembang nanti jangan lupa di sini di sini di aktifkan terus kita scroll kebawah kita cari di tampilkan di sini kan input ini ini kita klik nanti akan otomatis dia jadi ada kursornya kalau kita matikan hilang kita hidupkan langsung jadikan langsung ada jadi itu saja video dari saya semoga bermanfaat dan untuk ini api Xiaomi ya kalau Xiaomi itu kalau belum ada di setelan tambahan di opsi pengembang ini biasanya belum ada jadi kalian harus di tentang ponsel yang ponsel terus kalian klik versi MIUI ini diklik banyak kali baru jadi Anda sudah jadi developer jadi klik terus sampai jadi developer nanti otomatis di pengaturannya di setelan tambahan akan muncul opsi pengembang kalau kalian belum jadi developer nanti tidak ada pilihan opsi pengembang di setelan tambahan kalau di HP non Xiaomi atau HP lain itu seperti ini langsung setelan dan tambahan langsung ada opsi pengembang jadi lebih mudah ya jadi itu saja video dari saya jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe dan kalian like jika menyukai video saya ini dan jangan lupa untuk di-share komentar jika ingin bertanya kan pastikan video saya selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati